musik ini duluan ya ya ini duluan jadi nanti akan kesedot oli olinya yang terkena setelah itu baru ditaburin kalsium karbonatnya ini khusus ya? ya khusus sejenis tepung atau? daya serapnya gimana nih bang? daya serapnya jadi kalau udah udah kering sama yang ini sama yang oil observant nanti keangkat sendiri ini udah sama kalsium karbonat baru setelah itu itu ada waktunya ya? iya sampai keliatan nanti di track oli-oli nyangkat di sela-sela aspal misalkan ini kan berapa menit kalau ini sampai benar-benar kering nanti maksudnya udah gak bisa lagi disedot sama gak ada waktunya ya? berarti dia kapan dia kering kapan dia hilang olinya baru dia jadi nanti kalau udah kering sama ini baru ditaburin jadi ditaburin ya? keliatan kok dia nanti ngangkat olinya sama terus yang ini apa namanya nih? baru kita semprotin ini ini ada busanya ya? iya ada busanya campuran air nanti kan ini dia dibersihin setelah dibersihin ada keliatan gak? setelah itu tracknya bakalan berubah warna atau apa-apa sikat sikat tersebut sapu bulu pendek ini ya? ya kayak sikat cuma tanggal ya? iya untuk bersih asal ya bener nah itulah caranya ada juga sih sebenernya itu jet washer jadi jet washer itu nanti kita bawa tandon jet washer dan gensetnya di mobil jadi itu untuk bener-bener bersihin bekas-bekas kalau ada tarifnya lagi setelah ini? iya ada ini apa om? businya om? ini row yang punya ini namanya row board ini row board nah ini kan di row ini kan ada tulisannya row 1 sampai row 10 row ini adalah sinyal untuk pembalap jadi ini informasi untuk pembalap bahwa row itu sebenernya adalah kayak misalnya posisinya dia jadi kan kayak misalnya dia timing nih ketiti jadi ada yang qualification yang nomor 1 row 1 nah dia itu per row itu ada 3 pembalap isinya gitu jadi itu sinyal buat pembalap bahwa menandakan itu row nya dia tempatnya dia harus parkir motor nah terus disini ada nomor nah ini yang segitiga ini ini adalah nomor pembalap disini ini sesuai dengan nomor pembalapnya jadi kayak misalnya Marques Marques 93 nah nanti ini kita taruh nih sejajar dengan row nya dibawah di asfal itu yang dikotak tempat parkir motor begitu ini dipakai pada saat rest atau hanya pada saat rest pada rest atau enggak dia plus pre-press test enggak enggak dipakai karena ini khusus untuk starting grade saja dia fungsinya kalau yang benderanya nah karena kalau misalnya pada saat start kadang ada pembalap yang engine failure jadi kadang mati mesinnya pada saat sudah mau start nanti pembalap akan angkat tangan gitu nah nanti Marsal yang bertugas disana akan lihat Marsalnya dia akan lihat misalnya dia di row 1 jadi cuma Marsal row 1 saja yang boleh mengibarkan bendera kuning berarti ini sejenis kayak peringatan atau peringatan pemberitahuan kepada pembalap yang di belakang begitu nah apabila karena mesinnya memang benar-benar sudah tidak bisa nyala dan harus didorong itu biasanya race delay semua row harus mengeluarkan bendera kuning begitu kurang lebih dan ini keluarnya bendera kuning dan row ini berbeda fungsinya jadi keluarnya masing-masing tidak bersamaan kecuali track inspection coba dipraktekin ya oke sih ya nah dikasih tahu satu lulu berapa isinya berapa dalam satu lulu tidak tadi tiga tiga pembalap tidak jadi nanti nah di pagar ini kan ada kayak jendela oke nanti marshal-marshal nya itu akan mendiri di jendela itu memegang row sesuai sejajar dengan garis yang ada di depannya dia jadi nanti dia pada saat motor keluar dari pitlane di setting led dia keluar satu led nah nanti sebelum masuk apa sesudah masuk tikungan 17 mesin mati nah baru row keluar itu diangkat nanti sama matang berarti ini adanya di track lurus aja atau cuman ada di starting grade khusus untuk start aja ini keluar hanya di hari minggu pada hari balap di atas ya kecuali kayak kemarin usbk itu di hari sabto ada balap di htc cuman satu kali kurang lebih seperti itu terima kasih terima kasih loh yang ini pang nih ya ini kayaknya buat ini black flag jadi kalau misalkan pembalap itu di black flag atau diberikan apa sih namanya kayak diberikan misalkan black flag black flag itu kan aturannya black flag yang ada yang ada ada lingkaran orangnya ada yang polos tapi caranya Marshall memberitahu ke pembalapnya bahwa black flag ini gini gitu juga dia dia kibar dua personal Marshall yang satu track Marshall itu mengibarkan ke pembalap yang akan datang yang mau di gak dikibarin gak dikibarin cuman dibentangin aja dibentangin aja sambil itu dengan nomor pembalapnya yang di 7 misalkan kayak gini berarti pembalap nomor 8 nih melanggar sesuatu yang sangat berat dan harus apa namanya harus di black flag biasanya yang dilanggar kayak misalkan tidak mematuhi prosedur start gak mematuhi apa sih namanya disiplin waktu apa segala macam sama satu lagi membahayakan pembalapain atau satu lagi motornya dia terjadi trouble terjadi trouble tapi dia tidak masuk pit itu wajib masuk masuk ke dalam track caranya gimana dia black flag dia gak sadar nih motornya olinya bocor gitu dia pasti tau dan ini untuk black flag ini hanya di track lurus ya tempatnya enggak show ini semuanya semua semuanya semua ? Jadi suruh keluar yaudah tunjukkan, di belakang saya, di belakangnya, maaf saya yang menunjukkan gini, harus dibentangin Jelas baik ya Tunjukkan ke pas dia lewat suruh Kayak gitu deh, keluarga Itu bendera start sama apa ini sih? Jadi gini, nah ini perlu dijelaskan Ini, kalau kita ngertinya apa ini bendera apa tadi? Start sama finish Salah Kalau di pelaturan belakang motor, ini hanya bendera finish Jadi kan banyak yang salah kaprah, misalkan apa nih, pelepasan apa Ayo kita pelepasan oleh Bapak Gubernur Kalau di pelaturan belakang motor, ini hanya bendera finish Bendera start hanya dilakukan dengan entah lampu atau bendera hijau Jika lampu tidak berfungsi, maka menggunakan bendera hijau Lampu yang mana Om? Lampu yang Lampu start Kalau memang tidak ada lampu start Bapak Gubernur Pengganti lah, pengganti backupnya Tapi ini, dimana-mana, ini hanya bendera finish Bendera finish Bendera finish Bandara Bandara Terus yang lain? Persiapan apa lagi justru Audrey? Ya, persiapan apa lagi, Pak? Mungkin ada yang patrioti Oh, itu belum?! Nah, Dokter barrier Dokter barrier itu ketika keadaan darurat Departi pas WSBK kemarin yang mana rider terkapar atau dia masih belum, dia gak langsung bangun dia diam disitu dalam keadaan yang apa dia di posisi yang, kalau misalkan ada motor jatuh satu lagi gitu, bisa ke arah dia ini dibawa keselamatan berarti kaya orang main bola gopung itu ya? iya, jadi ini diletakkan di kira-kira rajik motornya dari mana misalnya arah motor dari sini, diletakkan dari sini harusnya ini untuk menutupi, ini kan rider-nya terkapar di sini, kita harus tutupin fungsinya apa itu? ditutup? biar gak... biar gak langsung entah ada nanti yang kecelakaan tiba-tiba lagi dari belakang dan juga untuk menandakan bahwa di sana ada nyawa ada orang kan seperti itu jadi crash juga biar tidak ditabrak lagi dan memang kalau misalnya pembalapnya sudah oke dia bisa jalan sendiri tetap harus kita kawal harus kita kawal misalnya arah motor datang dari sana kita menuju ke sana harus tetap kita bawa silahnya jadi penanda lah iya, 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 iya kalau ada orang atau... tameng tameng coba di tabraknya kalau tidak pakai motor iya, 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 iya perlu tahan Marcel sekarang untuk memobili apa, terutama flag Marcel tiap flag Marcel pasti ditugaskan membawa satu set ini ini ide kita, ide nya sirpuit lah bawa daripada mereka bawa nenteng-nenteng berat banyak sama itu ini sudah komplit flag Marcel sama satu board banyak sekali ya beralatnya flag Marcel ya oh, satu set ini sama radio komunikasi oh, oke berarti nggak semua ya pakai radio atau... tidak pas satu orang dikasih bawa hape atau nggak? hape atau hati? hape handphone 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 tidak ada larangan bahkan membantu kadang itu yang dibantu, cuman kalau untuk dimainkan alangkah baiknya pada saat sesi atau apa itu sebaiknya saya memang dimatikan satu post Marcel berapa orang biasanya? satu post Marcel untuk yang flagnya untuk dua orang untuk flag radioman sama benderanya yang bawa operator benderanya jadinya yang radioman itu dia menerima informasi dari COC atau race control misalnya oke, ada terjadi crash di tikungan 1 oke, post 1 F1D kamu kibarin kuning nah, jadinya radioman itu menyampaikan ke tugas flagnya dibarin kuning atau double yellow double yellow ketika ada rider yang insiden tapi posisinya berada di dalam track di dalam track itu di dalam garis putih garis putih kiri, garis putih kanan setelah itu itu bukan track kayak di apa namanya? run out oh pada apa ya tetap satu tapi kalau masih di dalam track tetap global yellow dan setelahnya baru grade jadi jadinya 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 teknisnya posisi insiden insiden disini insiden disini jadinya dua pos sebelum insiden ini harus mengibarin bendera kuning ini kan nah disini ada pos lagi kalau disini sudah bendera hijau berarti pembalap sudah boleh jalan jalan dengan semestinya tapi kalau dia misalkan di bendera kuning area bendera kuning ini mereka nyali apa dia pelanggaran dia akan masuk berarti sudah dilakukan prekrutan marshal ya? karena kita akan menggunakan marshal yang sudah sebelumnya jadi registrasi ulang ini bukan untuk peserta baru tapi memprioritaskan 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 untuk marshal yang sudah berkejar sebelumnya dan memang marshal tetap diprioritaskan dalam arti ketika ada pen yang lain apa marshal lebih diletakkan dan equipment ini ada standar dari FIS seperti contohnya bendera yang harus ukurannya 80x100 bendera yang harus 70x30 jadi semua sudah ada berarti sudah di sudah lulus semuanya sudah sesuai yang sekarang ini sudah dari foto GP WSBK sudah dari luar biasa sesuai anggaran marshal bagaimana? sesuai anggaran marshal gajinya bagaimana? lancar-lancar jaya? setiap tahunnya ada peningkatan sistem peningkatan peningkatan apa namanya? lebih enak lah cuman mungkin masih ada beberapa yang kurang ya namanya juga kita baru dari mulai lah nol ya pasti ada aja mungkin ada yang sempurna cuman dari sisi saya sendiri dari marshal setiap tahun setiap event sudah ada mulai meningkatan peningkatan dari gaji maupun penggaji maupun kebuatan maka ini 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 kita selalu semangat dan berkontribusi lah bang ya untuk menyakseskan dari gelaran nasional maupun internasional di seribu mantap terima kasih banyak bang dan alhamdulillah kita juga alhamdulillah hari ini info baru kita sudah AAFC 2023 sudah fix di mandalika wooo bergerakan karena banyak sepanam indonesia yang bertarung iya benar sekali jepang olah rupanya wah keren sekali bahkan ada tim indonesia juga itu kapan om? rencana agustus agustus ya pertengahan tahun lah itu balapan ya memang ciri khas indonesia lah ada road race nya underbone nya plus underbone ada disana jadi 150 cc 250 cc 600 cc 250 cc yaran 500 cc bad 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 okay awel dah got cepat itu tetapi ya ap Terima kasih.